Intro Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jumlah peneliti di Indonesia hanya 90 peneliti per 1 juta penduduk. Melihat fenomena ini, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diberi mandat untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, khususnya peneliti, serta mengembangkan inovasi. Kementerian Riset Teknologi melakukan penguatan inovasi dengan penguatan sistem inovasi di daerah atau SIDA. Pengembangan badan penelitian dan pengembangan daerah dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dalam rangka meningkatkan, mempercepat, memperbanyak inovasi-inovasi yang ada di daerah melalui sistem inovasi daerah. Harapannya kalau program ini berhasil, inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan oleh Indonesia yaitu banyak yang bisa menjadi lebih baik. Pemerintah melalui Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau BP3 IPTEC Jawa Barat melihat potensi luar biasa pada komoditas teh di provinsi tersebut. Potensinya sangat tinggi ya, sebab 70 persen lebih hasil teh di Indonesia berasal dari Jawa Barat, sehingga teh di Jawa Barat ini tentu potensinya sangat tinggi. Kemudian kita harus terus mengembangkannya. BP3 IPTEC Jawa Barat bekerjasama dengan Pusat Penelitian Teh dan Kina atau PPTK Gambung untuk menghasilkan inovasi berupa teh premium. BP3 IPTEC memperoleh penghargaan BPPD berkinerja utama atas keberhasilannya mengkolaborasikan dan memfasilitasi pengembangan inovasi teh premium. Penguatan peran BPPD sebagai lembaga litbang di daerah untuk menghasilkan inovasi dari komoditas unggulan daerah merupakan salah satu hasil kerja 2 tahun pemerintahan Joko Widodo.